Bahwa jenis-jenis teks itu bisa narasi, kemudian eksposisi, kemudian analogi, argumentasi, deskripsi, dan persuasi. Tapi nanti kalau misalkan dalam bentuk pertanyaan di soal, itu kadang-kadang Anda yang minta tujuan penulis. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Sebenarnya kalau pertanyaannya itu adalah tujuan penulis. Kan misalkan ada teks nih, terus diminta pertanyaannya, berikut ini yang merupakan pernyataan berisi tentang tujuan penulis adalah, atau tujuan penulis dari teks tersebut adalah, nah, jadi kalau tujuan penulis itu sebenarnya sama aja dengan nanyain bentuk paragraf atau bentuk teks guys. Nah, jadi kalau misalkan tujuan penulis nih, gitu ya, nah, itu sebenarnya sama aja dengan bentuk teksnya. Nah, jadi kalau misalkan bentuk teksnya itu adalah argumen, berarti dia sebenarnya itu adalah memberikan opini atau memberikan pendapat, gitu ya. Atau kalau misalkan dia nanyainnya itu tentang, misalkan, misalkan teksnya tentang pidato, misalkan. Nah, kalau pidato itu kan sudah pasti dia ngomongin tentang pengajak, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak usah bingung-bingung sebenarnya gitu. Kita nantuin dulu aja, nantuin dulu jenis teksnya itu apa, gitu ya. Jenis teksnya itu apakah argumentasi, apakah eksposisi, apakah deskripsi, argumentasi. Nah, nanti baru kita buat kalimat-kalimat yang menjadi kata kuncinya bahwa penulisnya itu minta apa dalam teksnya, atau bermaksud apa dalam teksnya, gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ya, teksnya itu kita baca ulang, ya. Nah, mendidik sama halnya, nah, mendidik anak sama halnya dengan menanam pohon mangga. Oke, kita lihat di sini, ya. Mendidik anak sama halnya dengan menanam pohon mangga, gitu ya. Mendidik anak harus didasari dengan keahlian, ilmu yang memadai, dan sehat jasmani rohani. Sama seperti menanam buah mangga, berasal dari bibit tanaman yang kuat, sehat, dan berkuas agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, berarti di sini maksudnya adalah kita, gitu ya, menyamakan antara aktivitas mendidik anak, gitu ya, dengan aktivitas menanam pohon mangga, gitu ya. Bahwa dalam mendidik anak, kita harus didasari dengan keahlian, kita harus juga punya cukup ilmu, sehat jasmani rohani, gitu ya. Sama saat kita menanam pohon mangga, gitu ya. Menanam pohon mangga itu harus berasal dari bibit yang kuat, gitu kan ya. Nah, berarti kan kita juga harus punya keahlian yang cukup, dong, dalam soal menanam, gitu kan ya. Nah, terus kita juga harus tahu nih bahwa kondisi bibit yang akan kita tanam itu adalah sehat dan berkualitas. Sehingga kita harus rawat dengan baik. Nah, dari dua kalimat pertama saja bisa kita tentukan ya bahwa isi teks tersebut ini, jenis teksnya adalah analogi, ya, analogi berarti membandingkan suatu hal dengan hal yang lain, maksudnya gitu ya. Nah, jadi di sini posisinya membandingkan antara mendidik anak dengan menanam pohon mangga, gitu ya. Oke, jadi jenis teksnya ini adalah analogi. Nah, tadi saya ulang ya, bahwa pertanyaan tentang tujuan penulis. Nah, tujuan penulis itu... Tujuan penulis dalam teks, gitu ya, itu sebenarnya sama dengan maksud teksnya atau maksud isi teks. Nah, jadi yang dimaksud adalah jenis teksnya, gitu ya. Nah, ada apa saja tujuan penulis? Yang pertama, itu pasti adalah menggambarkan, ya, kan. Kalau menggambarkan, sudah pasti itu tentang paragraf atau teks deskripsi, gitu ya. Nah, terus yang kedua, isinya itu berupa menjelaskan. Nah, menjelaskan apa nih? Menjelaskan informasi, misalkan, gitu ya. Nah, kalian harus lihat dulu teksnya. Apakah dia dijelaskannya itu dengan detail? Oh, enggak. Kalau dijelaskannya dengan detail, ya, oke, ada definisinya, ada ciri-cirinya, gitu ya. Ada tujuannya, gitu ya. Itu namanya memapar, memaparkan. Nah, gitu. Memaparkan, informasi, ingat, harus bedain antara menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan. Kalau menggambarkan, itu menjelaskan ciri-ciri. Sedangkan kalau menjelaskan informasi, ya, sifatnya hanya berupa, apa ya, hanya berupa definisi saja. Pengertian-pengertian atau konsep, gitu ya. Jadi, kalau menggambarkan, ini sifatnya ciri-ciri, oke. Nah, terus kalau menjelaskan informasi, ini sifatnya adalah pengertian, ya, pengertian, definisi, ataupun konsep. Nah, gitu ya, itu bedanya. Terus kalau memaparkan informasi, sifatnya data atau faktu, faktual, gitu ya. Data atau faktual. Nah, gitu. Terus yang keempat, ada sifatnya mengajak. Ya, kan? Nah, mengajak, membaca untuk mengikuti maksud penulis, gitu ya. Oke. Terus yang kelima, ada juga yang mengungkapkan. Nah, mengungkapkan hal yang umum, yang umum menjadi khusus. Nah, kalau yang seperti ini, ini ada namanya paragraf generalisasi. Nah, ini sebenarnya sama dengan jenis paragraf deduktif dan induktif, kan? Kalau deduktif yang umumnya di awal, gitu kan, ya. Sedangkan, atau kalimat utamanya di awal, sedangkan kalau induktif yang umumnya di akhir, atau kalimat utamanya di akhir. Itu bedanya. Gitu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk, ya. Menggambarkan, menjelaskan informasi, memaparkan informasi, mengajak, memungkapkan hal yang umum menjadi khusus, gitu ya. Atau memberikan pendapat. Nah, gitu ya. Memberikan pendapat atau argumen. Nah, gitu ya. Jadi, nanti tinggal diperhatikan lagi teksnya. Nah, si tujuan penulisnya itu bagaimana, gitu ya. Oke. Ini adalah jenis-jenis tujuan penulis. Sedangkan kalau tadi, jenis-jenis para paragraf. Oke, guys. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, kita gercep, ya. Oke. Next. Kita ke nomor dua. Nah, di sini, bacaan di atas merujuk pada. Oke. Bacaan di atas merujuk pada. Maksudnya, bacaan di atas ini, nah, ditujukan kepada siapa? Maksudnya gitu. Ya, atau bacaan ini mengisahkan siapa? Atau tentang siapa? Nah, gitu ya. Tadi dibilang bahwa mendidik anak sama halnya dengan menanam pohon mangga. Gitu ya. Mendidik anak harus didasari keahlian, ilmu memadai, dan sehat. Desnani rohani. Seperti menanam buah mangga harus berasal dari bibit yang kuat, sehat, dan berkuat. Nah, gitu kan ya. Nah, terus, perlu kesabaran dan perhatian untuk mendidik anak. Agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga maupun sekitar. Berarti, si teksnya itu ditujukan atau tentang orang tuanya, ya. Bukan anaknya, ya. Oke, hati-hati. Ini bukan anak, ya. Bukan tentang anak. Tetapi, kepada orang tuanya. Jadi, ibaratnya sebagai orang tua, itu harus punya apa loh dalam mendidik anak. Gitu. Ya, agar siap untuk mendidik anak. Gitu. Oke, yuk. Next, nomor tiga. Nah, ini khas PPU nih. Kalau PPU pasti nanyain tentang makna kata, ya. Kalau yang untuk nomor satu tadi, itu biasanya pertanyaan tentang tujuan penulis. Nah, bentuk tujuan penulis dalam teks itu apa. Nah, terus kalau yang dua, ini biasanya pertanyaannya tentang teks tersebut berpihak kepada siapa. Atau teks tersebut ditujukan kepada siapa. Gitu, ya. Nah, oke, yang nomor tiga, ini makna kata. Oke, makna kata memadai. Ingat, kalau yang namanya makna kata, itu harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya, ya. Tapi, kita lihat di sini, kata memadai itu ada di kalimat mana, ya. Memadai. Nah, ini dia, di kalimat dua, ya. Mendidik anak harus didasari dengan keahlian ilmu yang memadai. Nah, ilmu yang memadai di sini, itu berarti apakah ilmu yang bagaimana yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak, ilmu yang membantu, ilmu yang mahir, ilmu yang mencukupi, ilmu yang mengatur, ilmu yang mengubah. Nah, yang lebih cepat adalah ilmu yang mencukupi. Iya, mencukupi. Iya, bukan mahir, ya. Kalau mahir berarti ahli banget dong, gitu ya. Bukan maksudnya bukan ahli. Tapi, ilmu yang harus dipunya. Silahkan itu begitu, ya. Ilmu yang harus dipunya oleh setiap orang tua, agar dapat mendidik anaknya dengan baik, gitu ya. Oke, next, nomor empat. Tema yang tepat untuk baca di atas. Nah, hati-hati nih, ya. Sebelum kamu menjawab pertanyaan ini, kamu harus tahu perbedaan antara tema dan gagasan utama. Ya, kalau tema itu sifatnya harus lebih umum, ya. Yang sifatnya itu lebih luas dibandingkan teksnya, gitu ya. Nah, jadi kalau tema itu harus sifatnya lebih umum, ya. Sedangkan kalau gagasan utama, nah gagasan utama ini sifatnya hanya mewakili isi teks, gitu. Jadi, isi teks itu tentang apa semuanya, gitu ya. Sedangkan kalau tema di atasnya gagasan utama, gitu ya. Oke, tadi kalau kita lihat dari teksnya, bahwa gagasan atau masalah utama yang terdapat dalam teks tersebut, itu tentang mendidik anak, ya kan ya. Nah, jadi temanya, kalian nggak bisa jawab yang A nih. Tema yang tepat untuk baca di atas ialah, terus tiba-tiba kalian langsung bilang mendidik anak. Oke, hati-hati jangan sampai kalian terkeceh dengan gagasan. Kalau gagasan, itu yang sifatnya menyeluruh dalam teks, sedangkan kalau tema, itu lebih besar lagi, katukannya daripada gagasannya. Jadi, mendidik anak itu maksud dari apa, gitu loh. Nah, kalau tema di sini, ini yang lebih tepat adalah yang B, seran orang tua. Nah, kalau kalian jawabnya mendidik anak, itu jawaban untuk pertanyaan, kalau yang ditanya itu soalnya adalah gagasan utama teksnya. Nah, gitu ya, atau gagasan paragraf atau gagasan teks. Nah, ini yang barunya, jawabannya mendidik anak. Sedangkan ini yang ditanya adalah Tema, harus lebih luas lagi. Jadi, mendidik anak itu adalah bagian dari peran orang tua. Gitu ya, jadi lebih tepat adalah yang B. Oke, next, kita ke nomor enam. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas, iyalah. Nah, ini mau nggak mau memang ikhlas nggak ikhlas? Kudu nggak kudu gitu ya? Wajib nggak wajib, itu mesti kalian baca. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya tergantung dari kalian. Apakah kalian bisa menentukan trik sendiri untuk soal seperti ini, penyataannya sesuai-sesuai, boleh dipergunakan gitu ya. Nah, atau ini sebenarnya ada salah satu triknya gitu ya, supaya kalian nggak perlu baca semua isi teksnya. Tapi tergantung kalian nih, kalian ini mau punya motivasi nggak gitu untuk berlatih membaca cepat. Karena kalau udah kebiasaan membaca cepat, nah itu nantinya kalian sudah bisa terhati untuk menentukan sendiri gitu ya. Tidak ada trik apa nih yang sesuai untuk kalau misalkan nyarinya pernyataan yang sesuai, tak sesuai. Tapi biasanya untuk para peserta, nah itu dia itu harus baca gitu ya, harus mau nggak mau baca semua isi teksnya. Nah, ini saya kasih tahu nih gimana triknya. Gini guys, Dari setiap oksi jawaban, itu kan menteri kalimat tuh. Nah, kalian ingetin dari tiap-tiap kalimat itu kata kuncinya apa. Yang A, sedotan plastik ramah lingkungan. Oke. Yang B, sedotan plastiknya itu bisa digunakan dua kali. Oke. Terus yang C, cara membersihkannya itu dengan menggunakan sabun. Gitu ya. Nah, yang D, harga sedotan bambu relatif lebih mahal. Yang E, berarti kalau yang D ngomongin harga ya, harga sedotan bambu ya. Yang E, sedotan plastik dan sedotan bambu sama sekali tidak mudah terurai. Oke. Kita lihat dari teksnya ya. Tadi sedotan plastik ramah lingkungan. Apakah ramah lingkungan? Gitu kan. Nah, yuk kita coba lihat dari setiap kalimatnya. Dewasa ini membicarakan tentang banyaknya penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan. Nah, penggunaan plastik dapat merusak lingkungan. Oke. Ini bisa jadi kata kunci ya. Oke, white. Ini para pengrajin yang berada di Indonesia menciptakan sebuah karya kerajinan yang luar biasa guna mengurangi pencemaran pada lingkungan. Sebuah karya sederhana yang bisa mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak terlalu berlebihan dalam penggunaan plastik. Sedotan tersebut diganti dengan sedotan bambu. Sedotan bambu adalah sebuah sedotan yang diciptakan untuk mengurangi penggunaan plastik. Meskipun harga yang dipatok dengan penjilan sedotan ini terbilang mahal, yaitu kurang lebih Rp. 2.000 per buah dibandingkan dengan sedotan plastik yang bisa mendapatkan Rp. 102 dengan harga yang sama. Oke, berarti perbandingannya 1 banding 100 gitu ya. Sedotan ini mampu bertahan selama 6 bulan atau bisa digunakan berkali-kali. Nah, kalau misalkan dibilang sedotan bambu itu bisa bertahan selama 6 bulan dan bisa digunakan berkali-kali, berarti sedotan plastik tidak bisa digunakan berkali-kali gitu ya maksudnya ya. Terus, 1 buah sedotan bambu dapat digunakan sebanyak kurang lebih 10 kali pemakaian dengan perawatan kebersihan yang cukup mudah. Cara mencucinya bisa dikukus. Nah, cara mencucinya ini ya. Cara mencucinya itu bisa dikukus selama 15 menit. Oke, tetapi tidak dionjurkan dalam penggunaan sabun. Nah, dengan jumlah sedikit ataupun banyak, jadi tidak pakai sabun sama sekali maksudnya gitu ya. Nah, penggunaan sabun justru akan mendatangkan jamur dengan cepat. Oke, berarti pernyataan yang sesuai di sini, kalau yang A, sedotan plastik yang ramah lingkungan? Tidak, karena tadi dibilangnya bahwa plastik dapat menjemari lingkungan gitu ya. Oke, terus kalau yang B, sedotan plastik yang bisa digunakan berkali-kali itu adalah sedotan bambu. Oke, cara membersihkan sedotan bambu dengan menggunakan sabun? Salah, justru akan mengundang jamur gitu kan ya. Nah, terus kalau yang D, harga sedotan bambu relatif lebih mahal? Iya, jelas ya. Ini jawabannya yang G. Nah, tapi sebenarnya kalian tidak perlu baca teksnya. Sebenarnya ini adalah hal yang umum ya. Makanya dibilang pengetahuan umumnya kan. Kalian tidak tahu tidak nih tentang penggunaan sedotan bambu gitu ya. Kalau kalian sudah tahu, sebenarnya tidak perlu baca teksnya. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya dia bisa menjawab. Yang A, enggak mungkin gitu kan ya. Yang B, juga enggak mungkin. Yang C, oke. Ini mungkin baru informasinya. Baru informasinya buat kita gitu ya. Sebenarnya sedotan bambu itu boleh pakai sabun enggak sih? Baru cari di teksnya kata-kata sabun. Itu maksudnya. Atau kata-kata cara membersihkan sedotan bambu. Nah, di situ letaknya gitu ya. Nah, terus kalau ngomongin harga, pasti kita tahu harganya lebih mahal dibandingkan dengan sedotan biasa ya, enggak sih? Ya, walaupun dibilangnya pokoknya mungkin harganya cuma seribu gitu kan. Tetap aja dia lebih mahal dibandingkan sedotan plastik. Pasti ya kan. Karena dia belinya aja di satuan ya kan. Terus kalau yang E, sedotan plastik dan sedotan bambu sama sekali tidak mudah terurai. Loh, tidak. Tadi kan dibilang bahwa penggunaan plastik dapat mensumari lingkungan. Berarti tidak mudah terurai. Nah, gitu. Ya, sebenarnya enggak usah melihat teksnya, udah tahu ya. Oke, next yuk. Nomor 6. Salahan yang terdapat pada bacaan di atas. Oke, kata tentang pada kalimat 1 dihilangkan. Kata membicarakan pada kalimat 1 diganti dengan berbicara. Kata sebuah pada kalimat 4 dihilangkan. Kata guna pada kalimat 2 diganti dengan berguna. Atau kata pengrajin pada kalimat 1 diganti dengan pengrajin. Kalau yang E udah jelas ya. Nah, ini pasti salah. Ya kan ya? Pengrajin jadi pengkerajin. Salah. Ya kan ya? Pasti dia pengrajin aja ya. Oke, jadi kita langsung bisa jawaban yang E ya. Oke, kita tandain yuk di teksnya. Nah, di kalimat 1 tadi ada kata membicarakan dan tentang. Oke, kata tentang yang dihilangkan atau membicarakannya diubah jadi berbicara. Nah, ingat kalau predikatnya itu sudah pakai imbuhan me. Ingat ya. Kalau predikatnya itu, oke. Kalau predikatnya itu sudah pakai imbuhan me. Maka ini nggak boleh ikuti dengan kata tentang. Tidak boleh pakai kata tentang. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau membicarakan tentang, salah nih. Ya. Mengisahkan tentang, menceritakan tentang, itu salah. Dan saya tambahkan, selain tentang, itu ada kata perihal. Nah, atau ada kata mengenai. Nah, jadi kalau predikatnya itu sudah pakai imbuhan me. Ya, nggak perlu lagi pakai kata tentang perihal mengenai. Jadi kalau misalkan dibilang, lurah, nah, lurah desa Sukamaju melaporkan tentang adaan situasi pasca banjir. Nah, melaporkan tentang. Itu salah. Jadi nggak perlu pakai kata tentang. Kenapa kata melaporkan dengan imbuhan me, predikat, ya. Itu sudah mengartikan aktivitas aktif. Ya, jadi nggak perlu digunakan lagi penjelasnya. Nah, jadi tentangnya dihilangkan. Tapi, oke, letaknya nih. Kalau predikatnya itu bukan perimbuhan me. Kalau predikatnya tidak pakai imbuhan me. Ini boleh pakai tentang. Ya. Nah, jika predikatnya tidak pakai imbuhan me. Nah, ini barunya. Boleh pakai kata tentang, kemudian perihal, nah, atau menge. Nah, jadi kalau misalkan berbicara tentang, itu boleh. Bercerita tentang, itu boleh. Tapi kalau menceritakan tentang, itu salah. Menceritakan, menceritakan aja. Nggak boleh pakai kata tentang. Tapi kalau berbicara tentang, itu boleh. Nah, jadi di sini, antara yang di kalimat satu, membicarakannya berubah jadi berbicara. Tapi tetap pakai kata tentang, maksudnya gitu. Atau tentangnya dihilangkan, hanya kata membicarakan. Terus di kalimat, kalimat satu sebenarnya ya, kata guna. Bukan di kalimat dua. Karena kalau di kalimat dua, tidak ada kata guna. Nah, gunanya di sini diubah menjadi berbicara. Menciptakan sebuah karya kerajinan yang luar biasa. Berguna mengurangi pencemaran pada lingkungan. Nah, kira-kira boleh nggak tuh dengan kata berbicara? Enak nggak tuh ya? Nah, terus di kalimat empat, ya. Sedotan bambu adalah sebuah sedotan. Nah, sebuahnya ini dihilangkan. Oke, ya. Kata sebuah, dalam kalimat empat, sedotan bambu adalah sebuah sedotan yang dicipatkan untuk mengurangi penggunaan plastik. Sebenarnya mau pakai kata sebuah, mau nggak pakai, kayaknya nggak masalah ya. Nah, jadi nggak perlu, sebuah ini nggak bermasalah kalau mau dihilangkan atau tetap dipakai. Jadi, bukan itu jawabannya, ya kan. Terus kata guna. Berguna mengurangi. Nah, nggak boleh ya. Sudah pakai berguna, terus mengurangi lagi. Nah, jadinya dia penumpukan kredikat. Sehingga justru malah menjadi tidak efektif, ya. Berarti tidak, bukan. Nah, sekarang nih, membicarakan tentang, atau berbicara tentang, atau membicarakan. Nah, ini bisa kita pakai dua-duanya. Bisa membicarakan, tentangnya dihilangkan, atau berbicara tentangkan, gitu ya. Masalahnya sekarang, bagaimana kita taruh dalam kalimatnya. Lebih enak yang mana dipakainya. Lebih cocok yang mana, gitu ya. Dewasa ini berbicara tentang banyaknya penggunaan plastik. Dewasa ini berbicara tentang banyaknya penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan. Ini para pengerajan yang berada di Indonesia. Atau, dewasa ini membicarakan banyaknya penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan. Dewasa ini membicarakan banyaknya penggunaan plastik. Atau, dewasa ini berbicara tentang banyaknya penggunaan plastik. Kayaknya sih lebih enak. Dewasa ini berbicara tentang, ya. Bukan membicarakan saja, ya. Kalau misalkan, dewasa ini membicarakan banyaknya penggunaan plastik. Nah, yang membicarakan siapa? Nah, pelakunya nggak ada, ya nggak sih? Subjeknya nggak ada, ya kan? Karena dewasa ini itu adalah keterangan waktu. Jadi, nggak bisa dengan menggunakan kata membicarakan, ya. Karena nggak ada subjeknya. Oke. Jadi, harusnya kalau misalkan kita mau pakai tidak ada subjeknya, kita harus ubah predikatnya itu jadi kata pasif atau yang tidak perlu di-pulak-alik. Nah, gitu ya. Jadi, yang lebih tepat adalah berbicara tentang, ya. Dewasa ini berbicara tentang banyaknya penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan, gitu kan, ya. Nah, jadi ini justru yang lebih tepat adalah berbicara tentang. Ingat ya, kalau udah predikatmu nggak boleh dengan menggunakan tentang perihal mengenai. Nah, tapi kalau tidak pakai imbuhanmu, boleh pakai kata tentang perihal mengenai, gitu ya. Jadi, lebih tepatnya adalah berbicara tentang, ya. Oke. Jadi, ini jawabannya adalah yang D, ya. Kata membicarakannya diganti dengan kata berbicara. Tetapi kata tentangnya tetap kita pakai, gitu ya. Oke. Yuk, next. Nomor tujuh. Dewasa ini. Nah, dewasa ini sudah jelas, ya. Itu memiliki arti masa kini, ya. Masa kini. Oke. Next. Nomor delapan. Penulisan dua ribu rupiah. Sudah jelas, ya. RP. Nggak boleh pakai titik. Nggak boleh pakai spasi, ya. Nggak sih? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, lagi pula kenapa nggak jawaban yang E? Karena memang juga sebenarnya salah dua-duanya, ya. Harus itu belakangnya. Itu pakainya koma 0, 0, ya, kan? Nah, tapi yang lebih mendekati adalah jawabannya yang C. Kenapa? Karena nggak pakai titik di belakangnya, ya. Harus ada sambungannya. Koma 0, 0, gitu, ya. Dan yang terpenting adalah bahwa RP itu tidak pakai spasi dan tidak pakai tik. Jadi, langsung angka. Oke. Next. Kita ke teks tiga. Nomor sembilan. Influensa, oh ini mungkin udah jelas deh Namanya juga pengetahuan umum kan Kalau influenza itu pasti penyakit yang menyerang sistem pernafasan Nggak perlu kita baca Nggak perlu kita baca Kita juga pasti tahu Oke, nomor 9B, nomor 10 Oke, soalnya masih gampang ya Kalau soal PPU, UTBK nanti kayak gini Semua mudah-mudahan ya Semuanya diterima ya di KTN Oke, nomor 10 Gagasan utama yang tepat Untuk melanjutkan bacaan di atas Nah, kalau ini mau nggak mau kita harus baca Namanya juga melanjutkan bacaan Seperti yang saya bahas sebelumnya Melanjutkan gagasan berarti kita menentukan topik yang baru Tetapi masih berkelanjutan dari topik sebelum Oke, kita lihat di sini topik dari setiap paragrafnya Paragraf ke satu itu ngomongin tentang Ini cuma satu paragraf deh Nah, paragraf ini ngomongin tentang Pengertian penyakit flu burung Bahwa penyakit flu burung itu Adalah salah satu jenis penyakit influenza Yang ditularkan oleh burung Jadi, hewan penularnya itu adalah burung Nah, terus Dijelaskan dalam paragraf ini Ada Gejala-gejalanya Jika seseorang terinfeksi penyakit flu burung Seperti demam, sakit kepala, pegal-pegal, tilak, batuk, sesak Terus juga dijelaskan Apa komplikasinya Atau gejala lainnya Yang dapat timbul Kalau dia terkena penyakit flu burung Nah, oke Disini berarti kalau misalkan di paragraf satu Ngomongin tentang pengertian tentang penyakit flu burung Terus kalau penyebab flu burung Sudah dijelaskan Sebelumnya Itu disebabkan oleh burung Maksudnya ditularkan oleh burung Terus disebabkan oleh virus H5N1 Yang hidup di burung Terus sekarang Kalau gejala sama risiko Gejala sudah disebut Risiko sudah disebutkan juga Bahwa komplikasi penyakit flu burung Untuk apa dan apa Jadi yang lebih terkena Yang C Jelas ya Dan nomor 11 Kesalahan ejaan pada bacaan di atas Oke, kesalahan ejaan ya Kita lihat disini Kalimat 1, 2, 4, 6, 7 Yuk Kalimat 1 Nah Kalimat 1 Disini kita lihat kalimatnya Yuk Yang namanya kebakuan kalimat Berarti kita harus Perhatikan tanda baca Hurufnya bagaimana Apakah dia harus kapital Atau huruf miring Kan gitu ya Nah Terus yang ketiga Apa namanya Yang keempat Bagaimana cara penulisan Kalau ternyata ada kata majem Kata majem Sudah cukup itu aja Nama bilangan Gitu ya Nah Oke Nah disini Yuk kita lihat Bahwa Yang kalimat pertama Kata influenza ya Nah influenza ini Kok pakai huruf miring Nah Ingat Kalau nama penyakit Walaupun dia pakai bahasa asing Dia tidak pakai huruf nih Miring ya Ya Oke Tipes ya kan COVID-19 Tipe-19 Yang pakai huruf miring loh Ya kan ya Ingat Bahasa asing Kalau dia itu berupa lembaga Organisasi Event Atau kegiatan Nama kegiatan Nama Terus merek Oke Nama penyakit Nah itu Nggak boleh pakai huruf miring Jadi influenza Nggak pakai huruf miring nih guys ya Kita cek lagi Kalimat 1 mungkin Kalimat 2 Dua jenis virus lo burung Yaitu H5N1 Dan H5N9 Disini kan diapit Tanda koma nih Mas ingat ya Diapit dengan tanda koma itu Sebagai aposisi Jadi dia sifatnya Hanya sebagai menjelaskan Atau menambahkan saja Bener ya Karena disini Dua jenis virus lo burung Dijelasin Tambah penjelasan Namanya H5N1 Sama H7N9 Makanya harus dipisahkan Dengan tanda koma Nah jadi Nggak masalah nih ya Kalimat 2 Oke Kalimat 4 Seseorang yang terkena flu burung Akan mengalami Gijalah Seperti demam Sakit kepala Pegal-pegal Pilat Batuk Dan sesak Oke Sebelum seperti memang Harusnya pakai koma ya Karena dia Karena dia Menyatakan rincian Ya kan ya Oke Terus kalimat 6 Pengobatan Pengobatan Pelu burung Harus dilakukan Secepat mungkin Nggak masalah Kalimat 7 Penyakit ini Sangat berpotensi Menimbulkan penyakit Yang dekat membahayakan Yang mau pendari tanya Nah ini seperti ini ya Sebelum sepertinya Pakai koma Karena dia Menyatakan rincian Terus ada kata Akut Akut Respiratory Distress Syndrome Nah ini Walaupun dia adalah Bahasa asing Tapi dia adalah Jenis penyakit Makanya Nggak perlu pakai huruf Miring Terus Koma Gagal Multi organ Nah ini seharusnya Sebelum gagal Multi organ Harusnya ada kata Dan ya Harusnya ya Nah tapi Jelas yang Lebih salah Atau yang paling salah Itu adalah Kalimat 1 Karena influenza Udah nggak perlu Pakai huruf Miring Ya Nah gitu Tapi sebenarnya sih Kalimat 1 Salah Kalimat 4 Salah Karena sebelum seperti Harusnya pakai koma Nah terus di kalimat 7 Juga sebenarnya salah Sebelum gagal Multi organ Itu harusnya pakai Kata dengar Eh kata dengar Kata dengan ya Itu oke Jadi bisa kita simpulkan Mungkin kita boleh pilih Kalimat 1 Salah Kalimat 4 Salah Eh sorry Ya Kalimat 4 ya Kalimat 4 sama Kalimat 7 Ya Oke 1 4 Dan 7 Ini juga Katihan soal ya Mudah-mudahan nanti di UTBK Nggak ada yang tipu seperti ini Ya kan Oke 1 4 Dan 7 Nah sekarang Kalimat manakah Yang perlu diperbaiki Kalau ditanyaannya adalah Perbaikan kalimat Maka kalian harus cari Kalimat yang tidak efektif Ya Yang pertama Kalimatnya Harus hemat Ya Atau ada yang boros Berarti dia nggak efektif Ya kan Terus yang kedua Ada makna yang ambigu Atau rancu Terus ada yang ketiga Tidak ada subjek predikat Dan yang keempat Penumpulan subjek predikat Tapi nggak pakai Konfungsi Ya Oke Kita lihat disini Kalimat 1 Ini bukan ya Kalimat 2 Tidak Nggak ada yang boros Ya Atau rancu Disini Kalimat 3 Masa inkubasi virus Dari masuk ke tubuh manusia Masa inkubasi virus Dari masuk ke tubuh manusia Sampai menimbulkan gejala Adalah 3-5 hari Masalah Ya kan ya Kalimat 4 Nah seseorang yang terkenal virus Dulu burung Akan mengalami gejala Seperti bla 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 Nggak ya Nah Kalimat 5 Nah Kalimat 5 ini nggak efektif Itu Ada kata sebelum Bukan dinamun pakai komanya Bukan Ya Tapi kalian harus lihat Ada kata sebelum Dan ada kata Terlebih dahulu Borosan Ya Jadi seharusnya Namun Gitu ya Namun Sebelum gejala tersebut muncul Terlebih dahulunya Nih harus dihilangkan Ya Jadi nggak masalah Terlebih dahulunya Ya Namun Sebelum gejala tersebut muncul Ada juga Benda rita Flu burung Yang mengganti Gusi berdarah Gimisan Banyari dada Nah gitu ya Oke Jadi perbaikannya seperti itu Ya Namun Sebelum gejala tersebut muncul Ada juga Penderita flu burung Yang mengalami Muntah Sakit perut Diare Gusi berdarah Minsan Dan nyeri Dada Gitu ya Oke Nah jadi kalimat Kalimat 5 Yang salah Karena ada Pemborosan Sudah gitu Kurang Kurang Konjungsi Ya Oke Lanjut Kalimat 13 Manakah Langsung Langsung Ya 500 ribu tempat penginapan 500 ribu tempat penginapan Untuk seluruh wisatawan Di seluruh dunia Ya Ini jawabannya yang G Karena memang Mau gak mau Ini harus Dicocokin ke Ya Karena Kita Ini saya Ini Oke Oke Next Nomor 15 Konvensional Ya Konvensional sendiri Itu memang artinya Adalah tradisional Jadi maksudnya Cara yang manual Gitu ya Atau tidak Modern Gitu ya Atau tidak Tersentuh dengan Sistem Komputerisasi Yaitu Konvensional Oke Next Nah Hubungkan isi antarparagraf Dalam teks di atas Yang paling tepat Nah Ini saya langsung Kasih fungsinya Ini jawabannya Adalah Yang T Kenapa yang C Nanti kalian bisa cek Di Paragrafnya Atau di teksnya Bahwa paragraf 1 Itu ngomongin Tentang Pengertian Kelanjat Ekerin Nah Paragraf kedua Ngomongin tentang Pengertian Kelanjat Akuprin Yang dua-duanya Itu Kelanjat Ekerin Dan Akuprin Sama-sama Menjelaskan Kelanjat Keringat Nah Tapi Di paragraf ketiga Itu menjelaskan Nah Lebih Menitil lagi Bahwa Kedua Kelanjat Tersebut Dapat muncul Saat Aktivitas kita Yang bagaimana Gitu ya Dapat muncul Saat kita Emosi Cemas Dan Memiliki Keterkarikan Bahkan Tidak hanya Saat kita Berolahraga Saja Tetapi Juga Saat Presentasi Oke Nomor 17 Nah Nomor 17 Berpihaknya ini Karena ngomongin Tentang Kelinjar Keringat Berarti Kita Ngomongin Tentang Orang Berkeringat Satu Banyak Nomor 18 Ini Karena Ada Beberapa Kalimat Tapi Kalau Yang Tidak Efektif Untuk Soal Nomor 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 Ringkasannya itu Yang Tepat Adalah Yang B Jawabannya Oke Mungkin sampai sini dulu Pembahasan kita Nanti jangan lupa Dikerjain Untuk Post-testnya Mungkin Jangan lupa Untuk Dikerjakan Post-testnya Nah Nanti Bisa Kalian Check Di situs Web Sahabat Belajar Dikerjakan Testnya Dari sekarang Ya PPU Oke Mungkin Sini dulu Ketemuan kita Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya Untuk Record Saya akan Kirimkan Lewat Kato Kilo Oke Thank you Semuanya Thank you